Kita itu masih muda, harusnya kita itu menjelajah kemanapun itu. Ini cara aku menikmati hidup. Aku pengen lihat itu. Hati-hati. Ya ampun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 kenapa-napa kakinya eh udah salah kurang aja lagi musuh-musuh paha orang dijaga ketama aku ke betis dong apaan betis emang betis aku pindah ke atas kenapa ahani sakit kira-kira eh lagian kamu kemana sih pakai pakaian kayak gini mau beatbox kok beatbox ya dari mana mana pakai mainin tas lagi gunung dari gunung ya bukan soalnya aneh banget pakaiannya aneh ya aneh lah jam segini mestinya orang tuh ke kantor nyari kerja ini malah pulang gunung ngapain coba nggak ada kerjaan banget ada kok kerjaan apa kerjaan di gunung emang yang dapet uang kamu naik bisa dapet uang satu langkah bisa dapet dua ribu enggak aku punya channel aku sambil ngevlog disitu kenapa ya terus sama kehidupan aku eh emang bisa dapet uang ya bisa lah gimana kalau aku tahu fashion kebukan itu memanfaatkan dasar apa menghina kamu karena aku anak gunung gitu eh disini siapa yang menghina kamu masalahnya aku tuh permasalahin karena kamu itu ngeminta maaf nih pasnya kena paha aku terus kau malah mau ngelecehin paha aku mau pegang-pegang Mbak ini jarang membersihkan telinga kayaknya ya membersihkan emang kenapa emang emang iya oh karena aku punya eh sorry aku tuh nggak punya waktu ke dokter THT karena apa karena aku tuh sibuk karena aku apa ya sering meeting di luar dengan sempet nggak ada kerjaan bisa bersihin sendiri males ya anaknya wah ketahuan banget sih anak manja eh sorry aku nggak ada waktu ya bersihin kuping aja aku tuh nggak ada waktu apalagi debat sama kamu buktinya sempet-sempetin debat sama aku ngobrol banyak ya makanya coba aja kamu dari awal tuh minta maaf udah udah tadi kan langsung minta maaf sorry maksor masalah aku minta maaf sambil mau pegang-pegang paha aku gila ya pagi-pagi gini eh kalau misal mau beraksi malam aja jangan pagi-pagi kayak gini apaan kau pikir aku coba apaan beraksi malam aduh udah deh sekarang tuh banyak banget modus kayak gitu dunia mbak kali bukan dunia saya kalau dunia saya mah di alam lah terus kamu pikir dunia aku di mana di alam Barzah ya sama alam dunia dunia malam kelakuannya wah wah gila sini orang maksudnya eh kerja malam dalam meeting lembur ya kan harus bikin positif dong jangan kayak gitu masalahnya dunia malam itu identik sama kupu-kupu malam cewek nakal gitu enggak sorry aku nggak ngatain kayak gitu kok masalahnya ribet banget kayak gini sih padahal cuman nggak sengaja coba kamu langsung minta maaf tanpa kamu pegang-pegang pasal aku lagi ngapain kamu disini eh disini nggak ada gunung kali mau manjat pohon itu di sebelah situ kan gunung ya kamu juga ngapain disini eh baru ya ya emang ini rumah baru aku masalah buat kamu kenapa kenapa tetangga dong bentar lagi waduh mati bisa tabahin eh emang kamu dimana sumpah ini mah kiamat eh kiamat kecil menurut kamu ini kiamat kecil menurut aku ini kiamatku bro kiamat besar ketemu sama orang kayak kamu eh yang cari masalah tuh kamu dari awal aku udah minta maaf harus nyanyi maafin dong eh mana ada kamu duluan tuh tas kamu kenapa aku ribet banget deh kalau ngobrol sama bocil bocil eh emang aku pendek emang kenapa terus bebas gitu kan ngatain itu sifatnya yang bocil kok masalah gitu dong sampai panjang kayak gini eh aduh enggak kebayang deh aku tiap hari ketemu sama kamu disini Oh gini aja ya kalau kamu males ketemu sama aku kamu bisa lewat jalan di sebelah sana tuh jadi kamu muter nggak usah lewat depan rumah aku kalau bisa aku pagerin biar kamu nggak lewat nggak bisa aku bisa beli semua tanah ini tapi kan ini jalan umum lah aku bisa beli biar kamu nggak lewat di depan rumah aku sumbong banget jadi orang pas anak manja eh bodoh emang aku anak manja aku nggak pernah keluar aku nggak pernah ke gunung ya bebas lagi ngapain ke gunung tuh nggak ada kerjaan please cuma capek mending kamu tidur di rumah santai-santai nonton YouTube diripada kamu kayak gini nih apa kalau orang introvert yang banyak masalah terus berdiam diri di rumah stress akhirnya stress makanya kamu coba pergi ke alam alam bebas kamu hirup udara disitu sejuk dan kamu pikiran juga nggak ada disitu yang mengapa yang negatif gitu yang marah-marah terus eh masalah buat kamu emang apa sih yang kamu lihat di gunung ha keindahan seperti apa keindahan seperti apa kamu nanya eh itu tuh nggak bisa diungkapin pakai kata-kata ya kalau udah di gunung rasanya tuh lepas tanpa beban masalah hidup tuh hilang disitu pengen masalah hidup hilang udah bundir aja dasar pendek pemikirannya pantas kayak bocil anak manja juga pendek pemikiran eh eh sini emang kau pikir aku PA apa kamu tuh bisa nggak sih usah kasar masalahnya aku nggak pernah bilang kamu PA PA kamu malah bilang aku pendek pemikiran iya emang kayak gitu kan solusi kamu bunuh diri barusan kan pendek pemikirannya ya aku tuh cuma cuma nyeltuk aku sama kamu nggak beneran makanya jangan selalu ngomong dong sampai sembarangan banget ngomong udah ketahuan dari situ pasti mau sama sembarangan kan tuh banyak kotoran disitu wah anak manja terus kamu tuh eh emang kenapa kalau aku anak manja nggak cinta sama lingkungannya nggak cinta sama alam aku nggak peduli ya sama alam aku tuh punya pembantu aku punya asisten yang bisa buangin sampah aku yang udah aku buang mau berserakan jadi aku tuh nggak perlu ngambil 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 lagi ditanam ya ampun ini rumah Adele eh rumahnya masuk-masuk tau eh tapi gede loh iya kalau diri sama gini gede banget ini memang bukan rumahnya villa ada kolam juga buat mandi anak-anak sapi sawah iya ternyata dia pas di kota mah kelihatan desa aja ternyata anaknya juragan di desa jalannya masuk sini salah gitu tadi ya gimana kan ngikutin map ya nyalain aku selain mapnya dong sayang mobilnya ke jalan-jalan kayak gitu tadi ya kalau ngebluff road ini mah mobil disini perol ya elah udah lagian mobilnya nggak kenapa-napa kan iya tapi kan nanti rusak iya dia rumahnya ya iya oh iya eh tau nggak rumahnya didan juga disini didan astabu eh oke kalau gitu aku udah temen nih aku udah temen nih nggak usah ikut aku ya ya kan kamu emang udah ditelepon sama didan dan ada berita baik sih yang aku belum ceritain kamu Adel putus sama si Gondro oh bukannya kemarin cuma ribut doang enggak beneran putus sih nggak cocok banget sama Adel ada orangnya cek gitu si gege nya gitu kok bisa ya dia dulu mau jodoh takdir juga tapi udah putus kan ya udah jangan sampai mereka balik lagi ya iyalah kan udah ada didan nih yang nemenin jadi nggak papa ya maksimal kata Adel tuh dua jam iya aman kerjanya biasanya sejaman doang cuma kan perjalanan kita sejaman kalau ada temennya aku masih santai gampang loh aku udah temennya ada kopi ya udah udah jam aku janji lumayan loh katanya Adel aku juga dikasih duit aman 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 aku kan belan-belan nyateri eh itu kenapa ribut-ribut itu didan kan mereka kenal tuh ya nggak mungkin aku nggak pernah kenalin mereka ribut tuh ribut tuh mereka tuh selamat awam ya udah emang kenapa semangat saya jadi orang bodoh nggak peduli kamu tinggal di alam harusnya kau peduli dan kamu cinta sama alam kayak aku dong aku sampai buat surat cinta eh itu bu itu bukan cinta alam stres namanya kamu tuh yang stres sorry-sor-sor-sor-sor-dang kok kamu ribut sih kalian saling kenal enggak kenal baru aja ketemu sama dia kenapa ribut gini dia tuh jari-jari-jari udah minta maaf aku kok eh masalahnya dia tuh eh gini-gini kamu kan ada kerjaan udah berangkat nggak tau masih sempet-sempet ngobrol sama aku suka kali dia sama aku tuh aku nggak suka ya kamu bilang aku stres gara-gara alam awalnya kayak gini nanti bisa jatuh cinta loh amit-amit aku cinta sama dia kali aja diaаж生MDuodeaux du Ududududzego enggak macet didah an-ngak ya ini mapny juga bikin bingung kamu nyari langsung kamu juga itu siapausta jangan bilang dia teman kalian nih dia saat aku aku dan dia memang orang sini aku baru ingat kalau ini orang gerçekten ini lumayan di pojokan sana bayangin deh aku tiap hari ketemu sama dia aku bakal beli tanah di depan ya nggak usah gitu ya udah berangkat katanya nggak suka sama alam kenapa pindah kesini aku berangkat ya udah ya nanti nanti dimarahin sama klien aku berangkat nanti aku ikut ya bentar dua jaman doang kan aku tunggu sini ya Astaga anak dua nih awas ya kalian berhati-hati ya udah boleh maksimal dua jam katanya Del iya aku tunggu sini kecil banget perang kita ya tiap hari perang udah kayak kecil banget Iya dong Selin masa bilang aku stress gara-gara alam Emang apa sih masalahnya tadi aku nggak sengaja benturin tas ke dia doang masalahnya panjang akhirnya dia tuh sensitif kayaknya habis ribut sama pacarnya deh makanya sensitif dia tuh bodo amat mau karena pacarnya kerjaan kamu tuh lebih soft dong ke cewek jangan kasar kayak gitu habis dia bilang aku stress men hati kan dia sebenarnya cantik ya cantik kalau kayak gitu sih buat apa belum kenal tak kenal maka tak sayang itu setelahnya kalau udah kenal baru sayang amit-amit aku sayang sama dia kayaknya bakal ribut terus tiap hari kayak gini ngomongnya ya aku dengerin ya aku dengerin aku cat nih awas setelah bisa suka sama dia alah itu sempatnya Vivi ngomongin baik sebenernya dia soft dia lembut iya terus kamu mau nyembelangin aku sama dia gitu jangan deh mending cewek lain aja daripada kamu cerita itu terus ke aku di kamar mandi siapa-siapa ya kamu sering cerita sama aku mendingan punya pacar cintaku tuh hanya buat alam bukan untuk cewek deh tuh aja manusia itu udah diciptakan berpasang-pasangan jadi gak menutup kemungkinan kamu bakal berpasangan nanti mau pasangan semalam kayaknya sih tapi kalau sama cewek itu nggak bakal karena nggak cocok sama aku nggak satu frekuensi kayak gitu didingkan malaikat nanti bisa jadi loh kamu tuh ombronannya teras di tumuli kayaknya kita memang anak alam anak PA tapi bukan PA yang gini ya hehehe pencinta alam maksudnya jadi jangan terlalu penuh kesitu kamu butuh wanita juga sama kalanya aku butuh Vivi kayak gitu iya kamu ke alam kalau kita camping pasti bawa Vivi enak tuh anget nah makanya itu itu maksud aku biar kamu nggak sendiri terus ya tapi aku nggak siap sama sifatnya yang ribet kayak gitu kalau dapet pasangan cuy weh mobil baru men mobil baru keren tetangga itu ya ampun Alhamdulillah kamu sudah bisa beli mobil baru nggak lah ya udah 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 enggak sekuu gitu Mbak Jambu oke Terus kok ditinggal sama Vivi lhadi ada kerjaan mobil aku 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 terus ditutup aman Aman, aman. Ini rumah Adel yang baru, besar juga ya. Dia tuh kaya tau. Mudah amat. Kaya, sombong buat apa. Nek, cepet keluar! Kenapa? Kenapa mau sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Harusnya gue teleponnya Adel. Pasti ujung-ujungnya galau. Lebih tepatnya minta balikan gue. Salah lu lah. Kepain gitu. Cari masalah. Ada aja setiap hubungan lu. Yang lu selingkuh lah. Yang lu posesif. Con, wajar. Ya kurang-kurangin loh bro. Tapi kan gak sayang sama selingkuh. Cuma buat seneng-seneng doang. Kalau Adel kan lu enggak. Maka dari itu, harusnya lu introveksi dari kemarin. Gimana sikap lu yang kemarin itu bisa berubah lebih baik. Gimana, gimana? Lebih bingung. Saat ini bener dong. Capek ngomong sama tikus. Tikus rumah. Tikus rumah. Ya lu kan beban keluarga lu. Lu kemana-mana dong. Ya lu kan bener. Gimana? Ya dad sekarang gimana? Lu harus tegasin. Mau jadi sama selingkuhan lu itu apa ya sama Adel. Sama Adel lah. Harusnya lu bersyukur. Udah dapet Adel. Bidadari bro. Gua mah kalau dapet Adel ya. Sampai nikah lah. Gua mah ini gitu juga. Sampai nikah. Cuma salah paham. Lagian gua cuma iseng-iseng doang jalan sama cewek. Ya apes doang gua. Iseng mah kalau gua terusan. Gobrok juga kalau gua... Ya kagak. Pastinya gak ada-gara ketemu Adel itu. Lu gak ada solusi gak ya. Gak ada lah. Makanya. Jangan sok-sokan. Lu banyak duit emang. Sadar diri lu. Ya sadar dirimu. Inilah fisik lu. Emang duit bisa dicari. Muka mah gak bisa. Lu pikir mau gua jelek. Eh muka yang lu tuh. Ya kan namanya juga. Saling sharing bro. Gua kasih. Lu saran mah. Harus terima lah. Gua gimpa juga. Gua ketahan. Gua tadi nelfon. Gua aja balikan. Dia masih tetep aja gak mau. Udah berapa kali lu nelfon? Banyak lah. Nama juga gua ngajak balikan. Dia tetep gak mau sama aku. Berita lu. Gua ikut-ikut. Lu gak ada solusi gak? Gak ada. Serius lu gak ada solusi. Gak ada. Mungkin udah mentok tuh siadar. Gak bakalan balik sama lu lagi. Gak ada solusi. Serius. Gak butuh solusi. Gak ada bro. Pusing gua. Hidup gua aja belum bener. Udah. Eh. Serius lu gak ada solusi gak? Solusi apa lagi sih? Gimana caranya gua bisa dapetin Adele lagi? Susah sih. Ya udahlah. Ikhlasin. Udah seharusnya ada solusi. Introveksi lah. Tuh solusinya. Eh ada lagi. Gak ada. Dik. Ya elah. Masa iya gua harus ke rumahnya Adele? Ah. Bodoh amat lah. Gua harus kejar bola. Gua harus dapetin Adele. Gua kejar ke rumahnya. Udah. Busuk banget deh. Katanya kamu tuh buruk. Tuh kan gak rapi jadi makeupnya gara-gara tuh orang. Emang kenapa sih? Apa salahnya Didan? Eh kamu tau gak sih? Aku enak-enak jalan. Dia tuh ngelempar tasnya ke pak aku. Terus malah mau megang lagi. Ya Didan gak mungkin kayak gitu Adele. Kok bisa sih kamu kenal sama orang gak jelas kayak gitu? Ya iyalah hobi kita sama. Mana kamu belain dia lagi ngebelain aku? Bukannya ngebelain dia itu temen deketnya Ferry. Kamu tau kan aku juga suka naik-naik gunung kayak gitu sama Ferry. Ya sama Didan juga otomatis. Eh aku tuh heran deh sama kalian. Apa sih anaknya naik gunung tuh Fi? Kamu ngomong kayak gitu? Karena kamu tuh belum pernah ngerasain gimana indahnya alam. Serunya tidur di luar. Bangun tenda. Api unggun. Cari kayu bakar. Menurutku anak gunung kok aneh? Kok aneh sih? Ya aneh lah enak-enak tidur di rumah. Kamu tuh kita bantuan atau ngajakin berantem sih? Kan kamu tadi berantemnya sama Didan. Kenapa malah? Masalahnya ini tuh berturut-turut Fi. Yang pertama GG nelpon aku ngajak balikan. Itu udah buat aku gamut. Ya no 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 no. Jangan sampe. Yang pertama jangan sampe deh. Udah udah aku putungin nih. Anggep gak ada nih tangan nih. Yang kedua kamu lama banget pasti masih pacaran sama Ferry ya. Ini pacaran. Eh kamu hampir mana tadi? Ini kan pertama kalinya aku ke tempat kamu. Jauh banget lagi di pinggiran gini. Eh gak usah ngebully rumah aku kali. Aku bukan yang ngebully. Kamu di kota soa-soaan kayak biasa aja kayak orang miskin. Eh taunya anak juragan di kampung. Fi aku suka suasana desa. Terus yang ketiga aku ketemu sama cowok itu Fi. Ganteng ya? Enggak. Ganteng lah. Ya emang lumayan sih. Dia jomblo loh. Hati-hati. Benci sama cinta. Bedanya tipis. Bedanya tipis apaan? Aku mana tertarik sama anak gunung kayak gitu. Awas ya jadi ketagihan, kecanduan. Terus tiba-tiba kalian jalan bareng ke gunung gimana? Fi. Amin. Aku sumpahin gak ada yang tau loh. Amit-amit. Eh kamu tau kan. Kalau misal aku tuh selalu disibukan sama makeup. Sama sesuatu yang berbau shopping dan lain-lain. Kayak aku gak mungkin banget deh. Nah sorry pake sunscreen dulu apa. Kamu tuh gak usah makeupan udah cantik. Udah masuk mobil. Udah masuk mobil ya. Kita berangkat. Kamu bilang katanya telah. Ditungguin klien tapi momen aja. Ayo 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 ayo. Heran deh. Awas ya bayaran aku gede nih jadi sopir kamu. Jadi asisten kamu kali ini. Berangkat ya. Eh. Bisa sopan dikit gak mas. Kalau panggil lo orang. Emang lu presiden? Kita kan gak kenal. Kenapa? Uduk. duduk mau aja suruh duduk apa yang begitu aduk berantem loh enggak dari awal udah kurang ajar soalnya sama saya siap siap dong siap siap aku pikir gua apaan coba kenapa dudukin Adel 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 yang punya rumah ini mas saya tuh gak kenal sama dia saya juga bukan pacarnya bukan istrinya ngapain nanya-nanya kayak gitu saya tetangga disini apalagi tetangga lu dengerin ya Adel ini pacar gua lu jangan coba deketin lu kenalin dulu pacarnya serius lu pikir bohong lu pikir gua PRT sayang banget ya sayang banget gimana sayangnya lu apa lu Adel kan cantik lah gua ya gua manis kamu dapet Adel kamu dapet mutiara tapi kalau Adel dapet kai cing gua hajar cing ngajak berantem bodo amat coba tinggu banyak duitnya sekarang tuh ya yang dibutuhkan apa money men semua apa-apa untuk karena uang bisa dibunuh pake uang sama sombongnya sama Adel persis tuh ha sombong orangnya lu ngotain Adel sombong lu gua gibas lu ya emang sama deh kamu sifatnya eh dengerin ya gua kasih tau sama lu lu tangga sini lu bahaya nih bisa berulang nih jangan coba-coba deketin Adel Adel itu pacar gua ngapain masih kesini apa sih ya kan kamu udah putus tuh pacarnya nyerin eh enggak enggak bukan pacarnya kalian tuh gak boleh balikan apaan udah selingkuh juga salah paham salah paham salah paham apaan tuh bocah anak pahir teh tuh anak kampung emang kayak gitu kenapa gak suka pulang yang disini kamu dateng kesini tuh yang sopan manggil aku aja barusan gak sopan kenapa eh eh udah udah eh gunung kamu ngapain disini gunung ngapain disini sumur eh sungai gua kasih tau kamu balikan sama yaudah kita ngobrol udah fi biar enggak aku aku pengen ngomong berdua sama Adel Adel gak boleh ya boleh kok enggak boleh boleh itu temen aku jangan nyolot badrol badrol gua ucup bolong berdua dia mau balikan sama gua gak mungkin mimpi mana eh sini itu putus mereka udah selingkuh tuh udah jelek selingkuh bukan yang mau body body shaming ya habis minimal tuh harus setia lah udah untung dapet Adel cantik kayak gitu ah yang aku mana? tidur di rumah kenapa gak kamu bangunin? aku pengen lupa di udara-sidara disini dia mana tidur tadinya aku mau ngajak dia sih tapi ya aku kasian yang mau mau bangunin dia yaudah biar aku aja yang bangunin dia bentar lagi gimana? oke kamu mau kan beda-sidara aku tadi kamu ngajak aku aku emang mau ngajak obrol udah sekarang udah waktunya aku udah gak bisa sama kamu gak bisa dong udah tiga kali aku ngasih kesempatan ke kamu tapi tetap aja kamu gak berubah kamu tetap selingkuh aku bisa terpaksa diri ya aku minta maaf itu kan hilang maksud aku bangun jangan juga emang gak kuah dan geh selingkuh tuh bukan hilang itu kamu ngakuin dengan sengaja ini bisa diperbaiki enggak aku sadar manusia tuh gak bisa berubah setiap uang pasti ada masalah Del ini kita harus berbaik yang penting masalahnya bukan perselingkuhan udah cukup meskipun kamu gak ada waktu tuh gak apa-apa geh aku selalu nerima aku selalu pahamin kamu tapi ini masalahnya udah selingkuh aku gak selingkuh aku cuma jalan doang selaman aku Del eh kamu tuh begak atau gimana sih peta kamu dipake kamu jalan berarti kamu selingkuh lah Del kamu kan dari itu Del kasih aku kesempatan gue ngejelasin semuanya aku gak salah Del aku gak selingkuh itu cuma teman aku doang aku cuma bahas pekerjaan Del eh mana ada maling aku yang ada penjara penuh Adil cantik ya eh cantik ya jujur sih cantik gemesin kan anaknya dia baik loh aslinya apaan sih aku keverin nih anak kenapa emang sama-sama nyomblangin aku sama dia enggak aku cuma ngasih tau hal yang sesungguhnya Adil tuh anaknya lemah-lembut cuma dia itu kurang main kurang jauh mainnya di rumah mulu ngemal mulu kerja mulu jadi dia tuh perlu buat diajak keluar aku dari dulu ngajakin dia gak pernah mau yaudah deh boleh boleh apa? ya cuman sebagai tetangga doang biar makin akrab gitu aku gak mau tuh berantem tiap hari sama dia aku nitip dia aja ke kamu serius dia anaknya baik iya iya dan aku tau kamu gimana kayaknya kalian cocok deh bisa saling melengkapi dia juga gak cocok sama cowok yang lurusan iya iya lah gak punya etika samperin aku gak mau mereka balikan iya 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 oke ini kamu cari perempuan lain yang lebih sabar yang lebih ikhlas yang lebih bisa pahamin kamu dan itu bukan aku itu kamu gak kalau aku pahamin kamu dari awal gak mungkin aku gak mau tau ya pokoknya kamu harus jadi pacar aku harus balikan sama aku kamu gak mau orang lain apa? gak mau orang lain? terus kau berhagia terus singkuhin aku berkali-kali yaudah kita perbaikin udah mau diselesai gak ada yang bisa diperbencik apa sih suka sama aku pulang 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 pengen gak dari sini pulang 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 dia emang buaya tuh adal kali udah-udah kalian lanjutin ya abis ngebuang nih anak aku mau ngebangunin ayang aku balik-balik balik gak? balik gak? bagaian kok bisa sih kok punya mantan kayak dia bersyukur tuh udah dikasih ancang kenapa kamu bilang cantik aku yang cantik iya aku akuin ya emang iya cuman ngeselin tapi ya gimana ya kita kan bentar lagi harus menjalin komunikasi yang bagus karena kita tetangga aku ada liat aku minta maaf ya kalau aku salah maaf hari-hari aku lagi buruk banget jadi tadi aku marah-marah sama kamu iya gak apa-apa mending kita jalan-jalan biar pikiran yang fresh gak mikirin cowok itu lagi ada loh disini tempat-tempat bagus nama kamu siapa? aku di dan yaudah ayo di dan tiba-tiba berubah lagi ini sikapnya iya gak tau apa ini kan enak ngobrol iya ini karena aku lega bisa lepas dari GG iya wow aduh ternyata disini udah banget ya kamu takut ketinggian kayaknya dari tadi iya aku takut banget aku ngerasa gak seimbang kalau jalan di atas ketinggian tenang aja aku juga jahein kamu kok biar gak jatuh maksudnya kamu bilang tempat ini indah iya aku suka padahal ini belum seberapa kalau kamu pergi ke gunung itu lebih indah kayak dimimpi emang gunung semenejubkan itu ya iya makanya kayaknya kamu perlu liburan ke gunung deh biar kamu tau indahnya disitu di dan tapi kayaknya aku gak bisa deh karena kamu tau kan aku anak maja pasti kalau aku ke gunung cuma ngeribetin orang-orang disekitar sana tapi kalau kamu gak nyoba kapan kamu tahunya? aku pengen nyoba tapi aku gak ada temannya dan bareng kita aja kebetulan aku Ferry sama Susi dua bulan lagi bakal ke gunung ke gunung mana emang? taman galuh jauh dari sini emm lumayan terus kita naik apa kesitunya? naik motor aja bukan gak ribet gimana? aku gak bisa bawa motor kan Vivi sama Ferry mungkin kamu sama pacar kamu kali aku gak mau sendirian pacar aku gunung iya bukan siapa tau kamu punya pacar yang bakal kamu aja ke taman aku gak punya pacar aku nulis surat cinta itu buat alam semesta bukan buat pacar oh iya iya sama aku dong kalau kamu mau sih aku benceng kamu gitu iya nanti aku kasih tau tempat-tempat yang bagus oke iya udah aku mau tapi kamu jagain aku ya soalnya aku gak biasa ke tempat-tempat kayak gitu karena kamu tau kan aku anak manja gak pernah keluar rumah aku selalu gak boleh sama papa mama keluar jauh-jauh aku juga gak suka tempat kayak begituan dan aku bakal nyoba sekarang aku jagain kamu kok 24 jam kalau perlu di gunung yaudah kalau gitu aku mau bah soal GG mantan kamu tuh biar kamu juga lupa sama dia kamu liburan kamu bisa teriak sepuasnya disitu kamu ungkapin semua kekesalan kamu aku temenin kamu bantuin aku nyembuhin luka hati aku sama GG obrolannya kok makin ini ya iya maksudnya kamu mau jadi penghiburku gitu bukan yang gimana-gimana iya deh aku bantu thank you iya udah iya udah lanjut panas kan anak manja iya masih aja jangan solin bentar lagi aku bantuin kamu biar gak jadi anak manja lagi oke kalau gitu bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini tidan tungguin bentar dong ini beneran jalannya kayak gini ini mah buka jalan kamu tuh dari tadi kebanyakan ngomel ya dari tadi udah aku tungguin juga ya abong itu masih itu harus pake sunscreen biar panas mataharinya tuh gak langsung kena kulit aku gak pernah keluar kayak gini jalan-jalan ke gunung biasanya juga di rumah di kamar nonton makanya ini pengalaman pertama buat kamu biar kamu tau juga tapi aku capek Del kita harus bersyukur sebagai manusia kenapa kita kita dikasih bola mata untuk bisa melihat keindahan alam disini coba lihat sekeliling kamu dari tadi kamu fokus di jalan kan fokus sama duri-duri sama semak-semak ya kan gak lihat sekeliling kamu di sekeliling kamu ada bukit wow indah bukan kamu kamu udah pernah ke tempat ini sebelumnya kok bisa sih kamu namanya tempat secantik ini ya Allah sebenernya aku gak terlalu sering sih cuman sekali lah dan ini kedua kalinya aku bareng kamu temen-temen aku juga udah nunggu di depan kamu sih sibuk sama barang-barang kamu sibuk sama make up terus mana lagi kamu yang gak suka jalanan yang beginian Didan kamu tau kan latar belakang kayak gimana dari dulu gak pernah diboleh keluar sama papa mama justru itu Del harusnya kamu ikut sebagai pengalaman kita itu masih muda harusnya kita itu menjelajah kemanapun itu ini cara aku menikmati hidup aku aku pengen ngeliat itu hati-hati iya ampun sorry aku gak tau kalau ini dalam satu lagi kalau kamu ke gunung ya jaga sikap ya emang sebenernya semua tempat sih kamu harus jaga sikap tapi apapun yang kita lakukan di gunung harus lebih hati-hati lagi emang sikap aku dari tadi ngeselin ya ngesopan sama gunung ngeselin dari tadi kamu selalu cabutin tumbuh-tumbuhan yang gak bersalah ya kan tapi kan cantik aku cabut ya gak boleh ternyata selain suka gunung kamu juga tulus ya mencintainya kamu berusaha buat ngejaga lingkungan berusaha buat ngejaga gunung iya dong selain aku cinta gunung kita memang harus saling menjaganya yuk itu suara apa? kok ada kuku ruyuk? itu namanya ayam hutan emang suka makan manusia ya? belum pernah tau kan ayam hutan belum? yaudah yuk aku kasih tau anggap man aku takut aku gak pernah hati-hati juga disini banyak ular serius? iya serius? ee ular gak bisa dong gak bisa kamu bercandain aku karena aku udah berani sama ular haa ular itu mah udah makanan aku sehari-hari maksudnya udah aku lawan hampir tiap hari gitu kalau ke gunung yaudah kita di den ada bukit tapi kok ada hewan yang terbang itu kayak lebah deh disitu di atas bukit itu juga ada manusia kamu liat gak? enggak enggak kan? iya karena aku indigo hati-hati kalau sama aku kamu jalan gitu deh ya? orang yang penakut bagian kamu nyoba mau bercandain aku ya gak bisa lah eh sorry gak apa-apa temen-temen aku udah pada nungguin tuh dari tadi yuk yuk jalan sleeping back kamu biar gak kedinginan nanti malam hai guys nih aku udah sama si anak rumahan hiiii besti udah parah surpai tuh tanda tuh sorry gempain tuh dong oh tuh ada gempa ya kalau ada angin kan ditesti testimoni dulu gimana? iya bener-bener seru dong tuh liat queunya tuh queunya keren kan? vi dia wafi banget langsung kagum deh barusan langsung aku sedihkan tanda khusus buat kamu yang kecil aja tuh biar enak jangan dong ada nanti disini sama aku ya sayangnya oke disini ya emang ya gak boleh berdua ya kamu boleh sama Diden masih ya kita berdua kenapa sih selalu gak sabar yaudah tuh disitu istirahat dulu istirahat dulu santai 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 udah udah selesai pada selesai semua siap-siap iya bareng kamu taruh sini aja kontribusinya apa? kontribusinya apa? bawa makanannya bawa dong bawa bawa terang aja aku juga bawa make up nih tuh kalau di gunung besti gak butuh make up butuhnya makan air yang banyak nih aku nih apa dari mau berangkat dia sibuk sama make up udah kak Wi udah aku pengen ngomong sesuatu istirahat dulu istirahat dulu sama sama mau ngobrol dulu sama Adel bentar lagi yaudah ayo kita ngobrol itu dong bentar ya mereka mau harusnya tuh kamu udah lama ikut aku kayak gini seru iya aku belum ketemu sama Didan makanya suruh siapa kamu dulu sama si gondrong ha? si gondrong? gege? eh udah gak usah bah si gondrong aku amit-amit nyesel banget aku di gondrong tuh benerin ininya aku guru tau ngapain sih bah si gondrong enggak 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 harusnya kamu ajakin si gondrong kesini udah selesai aku tanya jalan dulu ya dilempar si gondrong si gondrong jalan-jalan dulu ayo ayo si anak rumahan mau ngobrol kamu ngobrolin apa? soal tenda enggak ngobrolin soal si gondrong ha? udah lah gak usah dibahas lagi kali ngobrol kita lah ngapain bahas orang? taruh dulu tas ngamuk kita ke atas yakin yakin? yakin loh place itu tinggi banget loh aku gak akan kuat aku bantu kalau gak kuat kalau perlu aku gendong yuk dari sini aja udah itu banget tuh gak perlu naik tidak kamu mau ngobrol apa sih? kepo ya? ya lo bukan kepo lagi keberapaan? sorry ya silau gak apa-apa kok Del hmm? selama ini aku deket sama kamu rasanya nyaman banget kayak aku lagi ngobrol sama ibu aku sendiri nyaman banget walaupun sedikit manja sih anaknya kamu gak suka yang sama cewek manja? siapa bilang? itu kamu kayak nyesel ngajak kuku sini? nanti kalau kamu udah lama menjalin hubungan sama aku gak bakal kayak gitu lagi kayaknya itu dek poin aja lah ya udah kenapa? jatuh make up kamu kasian ya sini aja deh kenapa? kenapa? selain aku cinta sama alam aku juga cinta sama salah satu makhluk Tuhan yaitu orang yang lagi aku pegang tangannya makasih ya Dan kamu ngubah hidup aku yang awalnya aku selalu di rumah aku introvert aku takut ketemu orang karena aku bisa bersosialisasi aku bisa melihat keindahan yang Allah ciptakan dan saat ini aku banyak banget bersyukur aku bersyukur dipertemukan sama orang kayak kamu apalagi aku dan aku juga bersyukur kok aku suka sama kamu kok kamu yang bilang duluan sih? harusnya aku dong aku gak mau bersyukur bersyukur aku juga aku suka sama kamu aku juga suka sama kamu baru aja belum jadi Ian baru baru siang aku pikir udah yaudah diterima ya udah ada rambutnya kamu yang kamu yang ngatur paketanya Adel mau diterima apa enggak aku tau Adel yang sana yuk jangan ngapa-ngapain ya hati-hati kamu mau ngapain kamu kasih tau ya di gunung tuh gak boleh ngapa-ngapain amali emang harusnya gitu kalian hati-hati berdua nih jaga sikap ya kamu gimana kalau aku kan anak gunung sering nanja Adel tuh iya subarangan main naik aja dia bilang ganggu aja jadi pertanyaannya mau gak jadi pacar aku aku mau jadi pacar kamu jangan sakitin aku ya tenang aku bukan cowok gondrong nyebelin itu dia mau udah kayak kambing hutan yaudah kita jalan-jalan yuk kesana kayaknya indah deh kita lihat keindahan alam ditemenin sama orang yang paling indah buat aku kamu tuh gombal mulu deh Herat enggak emang beneran kok gandeng gandengnya yang erat dong ah heelin ya jangan boat denient en curb Terima kasih.